Yujurlah ya aku sampai setahun setengah disini, aku udah terlalu pintar disini Jauh lebih cepat pintar disini dalam belitung Kalau belitung ketemu sepuluh orang, lapan orang dibawah saya pendidikannya Kalau disini tuh sepuluh orang lebih pintar dari saya Dan semua kajian lengkap, solusi lengkap di Jakarta Eksekusinya nggak beda? Semua lengkap, tinggal berani eksekusi nggak? No partiality, no exemplifying, sama nggak ada lagi Selesai, Jakarta tuh nggak ada yang susah Gampang banget ya Jakarta udah gimana yang beritu Kalau bisa jadi presiden, lebih gampang lagi Lu harus jadi presiden Kenapa? PNS mau golongan 4C, penantangan gua Gua setuju apa-apa Lu mau naik bintang 1 aja, gua yang tentuin Kapoli gua yang tentu, Kak Jagung gua yang tentu Dirjen-dirjen pasti gua 4C Mantri Keuangan gua yang pilih Dirjen pajak gua yang pilih Tentuin pajak lu semua gua Menteri Keuangan gua, biar cukai gua Apa yang susah jadi presiden? BIM gua, intelijen Gua bisa selidiki lu pulang malam kemana, lu mainnya kemana Kita yang kontrol semua, kenapa takut? Bupati, Wali Kota, Gubernur Lu mau bikin anggaran DPRD jago-jago semua Menjandi gua, kalo nggak mau tangan-tangan nggak bisa pakai itu Pertanahan DPRD gua yang tentu Pertanahan DPRD gua yang tentu Pelencara nggak pernah punya TURD Lu buat di Wali Kota gua kontrol semua Gua suruh bin cek kasih tau gua Bini lu pakai tas apa Anak lu sekolah di mana Mobil lu di mana Rumah lu di mana aja BPN datang semua Lu ada panggir, kalo tangkep Kalo tangkep lu gampang, pake dinding pajak aja Lu kurang bayar pajak, sekian lu udah setengah mati Kelembangan presiden cuma satu, ditembak pengawal Dan di Indonesia ya gua nggak ada kejadian Tembak pengawal pengalur kasih gaji Ganti juga dia baik-baik Lu juga nggak tahu Jadi presidensi dia paling berkuasa Sekarang aku rasa di Jakarta ini kurangnya apa Nggak bisa kontrol polisi Semua yang mau termjalan sembarangan Kita nggak bisa kasih hilang Besok kita dicabut haknya untuk hilang Namanya semua naik motor mobil bisa saya anaknya Itu itu masalah Terus kita denda Denda itu maksudnya denda maksimal Bila ada denda maksimal Anda mau tindak-tindak yang ringan Anda mesti dapat hakim Hakim terus abad-abad kerjaannya Lu bawa dia ke sini Seminggu sekali Besoknya orang melanggar lagi ke PKR gitu Makanya sampul PP kita ini jadi malas Pantem jangan percuma, nggak bisa denda Kalo di ruang lagi kan beda Anda melanggar saya langsung ke sistem Setelah kemar Besok-besok dua kali Dendanya Kamu nggak suka Baru kamu ke pengadilan Jadi kalau ada yang menutupi Tidak mau salah Hakim putusin lebih berat Jadi kalau kamu udah salah pasti kamu Apakah hakim Kalo kita nggak Penuh putusin denda anda berapa saja Terus harus ada hakim Hakim tau kalau denda mahal Dia nggak ada duit nggak bisa putus nih Lagi saya putus nggak dapat duit ya Ya 10.000-20.000 putus nggak Mayan tempat 20.000 Itu yang terjadi dikit Maka kita sekarang mau pakai pasar berlapis Lu langgar bangunan di tempat gua Bukan 5P2B Aku nggak mau lagi 5P2B Aku lagi mau MOU sama JTB Kamu juga tidak bayar pajak final Bangun-bangunan Lu nyewain nggak ada banyak pajak final Itu gua lapor polisi juga Lu penyerobotan tanah Pidana Mati sekarang mau kerjain Baru kamu nggak berani dudukin lagi tanda negara Kalau nggak selalu menjaga duit Udah dudukin menjaga 3 juta sementer Tapi gua nanti nggak dudukin monat saya 100x100 Lumayan 100x100 10.000 Buat itu saya turun Kerohiman 3 juta 30 miliar Deposito Sampai 140 juta tiap bulan Mancing diberi itu Maka bisa cara kayak gitu Kalau jadi gubernur dengan gubernur DKI Mau cari 100 miliar mah gampang Gampang Itu bos Ubang 10 bus Wisata itu nilainya 30 miliar 10 gitu apa? Itu 30 miliar 3 miliar tadi Nah Itu sumber kerja kata si mukitan Tau mukitan Bos kasahi 10 biji aja semua Itu udah 20 miliar lebih Gampang kalau kita mau minta duit 30 miliar mah bos Lalu kita gak boleh minta Gratifikasi namanya Komukasi kayak modem-modem gini mah Yang tangan 2 miliar itu ada yang mau kasih aku Emang lu gua kurang pro gratifikasi Bisa buat tanggung daerah tuh Itu masalah Kita juga pemborosannya gila-gila Kita mau bangun 10 blok 1,8 triliun Gampang Kita hemat dari alat tulis kantor saja Dengan IKA kalau Sudah bisa dapat 1,2 triliun Setelah APK APK kita tahu APK itu habis-habis 5,5 triliun seluruh Jakarta Ini udah bikin e-budgeting Penhematan-penhematan Pemasukan juga